Saya mau cerita seremnya rumah saya yang bikin rumah saya harus dibangun ulang Plus, video ini cocok buat kalian yang sedang ingin memperjuangan mimpi Misalnya mau bangun rumah atau beli rumah tanpa utang Pengalaman miracle yang saya alami semoga bisa menginspirasi teman-teman semua Gini ceritanya Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dodi CEO Nema Brand Nema Brand itu apa sih? Nema itu adalah konsultan brand yang telah dipercaya dan ngebantu lebih dari 700 klien untuk nemuin value brandnya Di antara yang udah mempercayakan ke Nema diantaranya adalah Haus, Patik Trusmi, Botol Kaca Asi, Daru Tohit, dan masih banyak lagi Dan kali ini kita ketemu di segmen Odading, obrolan di luar branding Segmen inspirasi campur-campur lah pokoknya Ngobrolin apa aja tapi masih dalam konteks bisnis dan brand Lama banget gak bikin konten ya teman-teman ya Doakan agar terus dimudahkan dan konsisten untuk berbagi inspirasi ke teman-teman semua Nah sebelum saya bahas rumah yang mau roboh tadi, saya jelasin dulu Jadi yang tinggal di rumah ini tiga keluarga Pertama, saya sekeluarga, istri, dan tiga anak saya Yang kedua, mama saya, dan tiga adik saya Yang ketiga adalah nenek saya Terus status rumah dan tanah ini adalah milik mama saya Bukan punya saya ya Oke kita balik ke rumah saya yang mau roboh Kenapa bisa roboh? Kejadiannya adalah karena tetangga samping rumah persis Ngebangun rumah dari nol, dari tanah Tapi pas bikin fondasi, itu ngedatengin begu gitu loh Itu alat berat tau kan ya Yang untuk ngeduk tanah itu sampai dalam Dan ngeduk tanahnya itu sampai dalam Akibatnya fondasi rumah saya itu ketarik Akibatnya apa? Pilar-pilar utama yang di rumah saya retak Dan makin lama, makin membesar retakannya Seiring dengan waktu Nah, keretakannya tuh bisa sampai membelah pilarnya Nah, coba kalian bayangin deh Khawatirnya saya yang tinggal di rumah itu kayak gimana coba Makin hari, rumah saya tuh makin miring Pintu nggak bisa ditutup Serem nggak sih? Saya yang tinggal di situ khawatir dong Terus saya konsultasikan ini ke teknik sipil Nah, si teknik sipilnya jawabannya gini Ya, ini jawabannya bikin orang takut lagi nih Insya Allah aman sih Asal nggak ada gempa Begitu ada gempa, kecil aja Rumahnya langsung roboh Pas kalimat pertamanya kasih berita Insya Allah aman Ini kayak berita baik banget gitu ya Tenang Tapi kalimat berikutnya Langsung bikin down Asal tidak ada gempa Begitu ada gempa, kecil aja Rumahnya bisa langsung roboh Aduh Ya, dari situ kemudian saya langsung cari kontrakan Pokoknya pergi dulu dari rumah itu Rumahnya mau digimanain Pikir ntar dulu lah Pokoknya selamat tidiri dulu Nah, akhirnya kita cari kontrakan dan Alhamdulillah dapat Setelah pindah ke rumah kontrakan Mulai mikir Rumah lama mau diapain Ya, kalau kalian ngejawab supaya dibangun ulang Ya, bener memang itu jawabannya harus dibangun ulang Yang jadi pertanyaan adalah Duitnya dari mana? Itu tanah luasnya 350 meter persegi Kalau dibangun dua lantai Bisa butuh duit berapa miliar? Duit dari mana itu? Sekian miliar itu? Itu saya pikirin tuh Karena saya anak cowok satu-satunya dan yang paling gede Makanya saya mikir Orang tua saya ada duit Tapi itu ternyata masih kurang Gimana caranya dapat uang sekian miliar? Gila pokoknya Gak jelas bakal dapetinnya dari mana Ada yang ngomong Yaudah KPR aja dong Atau pinjem aja dong Nah ini Ide-ide kayak gini nih Saya udah ngkapok ngutang Sepanjang 2011-2014 Saya pernah ngerasain ditagi-tagi Ditongkrongin kantor saya Disamperin ke rumah saya Kerja tuh bawaannya gak tenang Khawatir ditatangi penagi Untungnya bukan pinjol tuh yang nageh Alhamdulillah banget tuh Udah tidur malam Rasanya itu gak kayak tidur Seperti memang disampaikan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Janganlah kalian membuat takut diri kalian sendiri Kalian jangan meneror diri kalian sendiri Padahal sebelumnya kalian tuh dalam keadaan aman Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah bertanya Masa ada ya Rasulullah orang yang mau meneror dirinya sendiri? Apa itu emangnya? Nah Rasulullah menjawab Itu adalah utang Jadi untuk utang Itu sudah saya hapus dari daftar solusi Alhamdulillah saya bersyukur banget Bisa punya mental Punya sebuah belief system Gak mau ngutang Ngutang bukan solusi Nah tahun 2014 Saya sudah bebas utang Dan saya udah Alhamdulillah saya jadi orang merdeka Dan saya bersyukur banget Nah semoga Allah melindungi saya Dan teman-teman semua dari utang Amin amin ya Rabbul Alam Kemudian saya pikir Ya sudah lah kita kontrak dulu Sampai punya duit Ngebangun rumahnya Tapi di sisi lain Adik-adiknya mama saya Alias om-om saya Itu perhatian Dan sayang banget Sama kakaknya Alias mama saya Pengen mama saya Segera pindah Ke rumah lama Yang sudah di renovasi baru Nah mereka memberikan solusi Yaitu dengan cara Om saya mau minjemin duit Kekurangannya Mau minjemin duit kekurangannya Anggap aja Anggap aja Kekurangannya 400 juta Untuk ngebangun satu lantai Kenapa Sebenernya dua lantai Mau dibangunnya Lantai satu Untuk mama saya Dan nenek saya Lantai dua adalah untuk saya Kebutuhan untuk Bangun satu lantai aja Itu satu miliar Ini angka ilustrasi aja ya Dan mama saya udah ada duit 600 juta Kan kurang 400 juta kan Adiknya mama saya Memberikan solusi Tak pinjemin 400 juta Katanya om saya Ini karena demi orang tuamu Kamu mumpung ada kemampuan Untuk bayar Dan alhamdulillah Kerjaanmu kan juga lancar Orang tuamu Itu usiannya 60 tahun Masa kamu gak pengen Lihat orang tuamu Bisa ngerasain rumah baru Ini pinjeman bukan untuk kamu Ini pinjeman Kamu untuk bisa Ngebahagian orang tuamu Insya Allah ada jalannya Juga cara Bayarnya lunak Tinggal dipotong orderan doang Maksudnya dipotong orderan Itu gini Karena saya jadi vendor Percetakan untuk keperluan Umrah dan haji Tante saya yang minjemin itu duit Walaupun sebenarnya Di dalam hati kecil saya Saya tetap gak mau Tapi karena perkataan Om saya tadi Masuk akal Iya akhirnya saya mau Apa yang bikin saya Sebenarnya gak mau ngutang ya Apa yang bikin Saya sebenarnya tetap Gak mau pinjem duit itu gini loh Ini ada di pikiran saya ya Ini misalnya ya Misalnya Cicilan utangnya Ke tante saya tadi Lancar nih Bayarnya tiap bulan Lancar Tapi belum lunas Terus saya pergi ke luar negeri Atau beli perabot tertentu Gimana coba perasaannya Walaupun bener sih Saya nyicilnya lancar Tapi kayak gimana gitu perasaannya Saya punya duit Saya pergi luar negeri Malah tidak melunasi dulu Gitu Wah itu Bener-bener saya pikirin Dan itu yang saya gak mau Oke kita balik ke pinjeman tadi ya Walaupun akhirnya Saya sudah meminjem Yang duit 400 juta tadi Angkanya ilustrasi loh teman-teman ya Tapi duit 400 juta itu Belum saya ambil Kenapa? Karena ada duit Misalnya Misal nih 600 juta Yang udah ready dari mama saya Nah 600 jutanya itu Udah dibuat bangun dulu Sampai sebisanya Untuk jadiin satu lantai Nah nanti Kalau duitnya 600 juta ini Udah habis Barulah saya ambil Pinjeman yang 400 juta Untuk nyelesain lantai satunya Gitu ceritanya Targetnya selesain aja Satu lantai sederhana Biar mama saya dan nenek saya Bisa cepat-cepat pindah ke situ Kenapa? Karena rumah kontrakan yang ada itu kecil Dan sementara nenek saya pindah ke rumah anaknya Jadi tidak bisa dikontrakan Karena rumah Dapat kontrakan yang Kurangnya tidak terlalu besar Terus pada akhirnya teman-teman Duit 400 juta Yang tadinya itu mau saya pinjem Akhirnya gak jadi kepinjem Alhamdulillah sampai selesai Bukan satu lantai Tapi alhamdulillah bisa selesai dua lantai Plus Bisa ngisi perabotannya Malah tanpa hutang Masya Allah Kalau bisa Saya terusin ceritanya ya Nah disini Ada tiga miracle teman-teman Yang ketiganya ini Yang mengantarkan Saya bisa bangun rumah tanpa hutang Alhamdulillah bisa Sampai ada kolam perenangnya Masya Allah Oke jadi miracle pertamanya Adalah pas pandemi Tahun 2020 Masih inget kan Waktu pada awal-awal pandemi itu Kenapa saya sebut miracle Pada saat pandemi Karena akhirnya Saya punya alasan Untuk gak ngutang Jadi waktu pandemi Itu kan gak jelas Berakhirnya kapan Ekonomi serba gak jelas Akhirnya Mama saya bilang Karena situasi ekonomi seperti ini Rumahnya dihentikan dulu Bangunnya Dan gak usah pinjem dulu Wah itu rasanya Masya Allah Happy banget rasanya Gak jadi hutang Lega rasanya Gak jadi hutang Saya tuh bersyukur banget Terima kasih sama Allah Yang luar biasa Karena gak jadi hutang Saya bener-bener bisa Bersujud syukur sama Allah Nah teman-teman Yang hari ini Teman-teman semua Gak punya hutang Syukuri kondisi itu Anda jadi orang merdeka Miracle pertama Masa kita miracle dua Dan pas pandemi Alhamdulillah saya punya cash yang cukup aman Sekian puluh kali dari biaya hidup bulanan saya Disitu yang saya syukuri Kenapa saya menyampaikan ini sebagai miracle juga Dan saya sampaikan disini Karena dengan adanya backup cash Saya itu bisa tenang Tidak panik menghadapi kehidupan Ketika saya dalam posisi tidak panik Saya bisa memikir dengan tenang Apa sih yang perlu dilakukan Miracle kedua ini Ketenangan hati yang terjadi pada saat pandemi Ini mengantarkan ke miracle ketiga Yaitu Jadi jalannya terbangunnya rumah Yuk kita langsung lanjut ya Ke miracle ketiga Nah karena pandemi Saya kan gak bisa ketemu klien Aktivitas terbatas Jadi banyak waktu longgarnya di rumah Saya kepikiran Yaudah deh Karena banyak waktu di rumah Saya akan banyak-banyak sharing di Youtube aja Tentang brand Kemudian tengah-tengah sharing itu Kemudian saya kepikiran Sebuah ide bisnis baru Yang tadinya ini gak kepikiran sama sekali Gak ada di planning sama sekali Akhirnya saya jalanin itu bisnis baru Coba-coba dulu lah Mulai dari kecil-kecilan Akhirnya nanya Apa bisnisnya Mas Jodinan? Apa produknya? Rahasia Saya gak cerita ke teman-teman semua Pokoknya rahasia lah Dan eh ternyata Mulai sedikit demi sedikit Kok dapet duit 10 juta? Eh kok dapet duit 20 juta? Eh kok dapet 30 juta? Sampai menghasilkan profit itu Kira-kira 120 juta per bulan Yang dimana Bisnis ini gak menyita pikiran saya Sehingga saya tetap bisa fokus di Nema Sebagai core utama bisnis saya Sebagai patangnya Wah ini Masya Allah Tepuk-tepuk Dari bisnis baru inilah Saya melanjutkan Bangun rumah saya Setahap demi setahap Di luar bisnis Nema Yang saya gak ngambil Cash dari Nema Nah makanya Karena ngumpulin cash Sedikit demi sedikit Untuk bangun rumah Makanya jadinya cukup lama 3 tahun Makanya saya sebut ini rumah Dengan rumah ajaib Karena prosesnya miracle semua Suatu ketika Saat rumahnya ini udah jadi Tante saya Yang tadinya mau minjemin Uang ke saya tuh nanya Kamu sudah habis berapa Untuk rumahmu ini Saya jawab Sekian miliar tante Tante saya kemudian ngomong Nah dulu kamu gak pernah Ngebayangin toh Itu duitnya dari mana Eh malah bisa jadi kayak sekarang Kalau niat Ngebahagian orang tua Insya Allah berkah Dan ada jalannya Dari sini Ada 3 poin pebelajaran Pertama Jangan mudah berhutang Semoga Allah menjaga kita semua Melindungi kita semua Dari hutang Terus kalau ada yang bilang Kalau gak ngutang Dari mana bisa saya ngebelinya Mas Dodi Kalau kalian ngomong kayak gitu Itu sama aja Kalian ngomong gini loh sama Allah Allah tuh kayaknya gak mungkin Bisa bikin saya beli tanpa hutang Makanya jangan sampai Kita mengecilkan pertolongan Allah Allah punya Semiliar cara Yang kita gak tau Caranya Allah tuh Memujudkan impian kita Kedua Birul walidain Taatnya sama orang tua Adalah salah satu sebab-sebab Keberkahan Rezeki yang kita punya Ketiga Jadilah orang yang selalu Merindukan pertolongan Allah Dan perkuat Sebab-sebab Terunya pertolongan Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih